Oke teman-teman selamat datang kembali di channel youtube saya Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Saya doakan begitu oke Di video kali ini kita akan kembali belajar Jadi saya tadi kepikiran juga Sebetulnya bisa gak sih kita menjalankan update marketing tanpa website ya Mungkin diantara teman-teman ada yang belum punya website Bahkan belum bisa bikin website Ternyata jawabannya teman-teman bisa ya Oke bisa sekali ya Oke bisa itu maksudnya bagaimana Oke kita lanjut ya Nah tapi sebelum ke masuk bahasan pertanyaan yang tadi Yang baru saya ingin memberikan penjabaran Sebetulnya kenapa sih kita harus Bukan harus ya sebetulnya Pilihan kenapa punya website itu lebih enak gitu Nah ini dia alasan update marketing Lebih mudah dengan website atau belum Jadi yang pertama lebih mudah lalu seleksi dari affiliate network Nah affiliate network itu seperti apa sih Misalnya seperti Shopee affiliate itu affiliate network Jadi kalau kita mau memasarkan produk Shopee dengan affiliate itu kan kita harus daftar ke mereka Nah biasanya mereka meminta website yang apa nih ya gitu ya Nanti promosinya dimana gitu Biasanya kalau kita punya website itu lebih cepat dia berupa untuk disetujui Yang kedua punya pembaca setia Nah apalagi kalau websitenya sudah banyak Trafficnya sudah ribuan per hari Enak kita bisa punya pembaca setia yang mereka akan mengklik link affiliate kita Dan yang ketiga Tidak bergantung pada pihak ketiga Pihak ketiga itu siapa Seperti ini ya Seperti misalnya kita di Facebook gitu ya Di grup Facebook kita share link affiliate kita Itu namanya share ke pihak ketiga Itu kan kita gak punya kendali di Facebook Gimana kalau nanti down gitu ya Dan berbeda dengan website kalau website Kita punya kendali 100% Kita lanjut bahasannya ya ke ini Caranya Cara menjalankan affiliate marketing tanpa website Nah teman-teman jadi yang pertama Kita pertama ambil link ya affiliate kamu Jadi setelah kita daftar Misalnya ke affiliate Shopee gitu Kita ambil linknya Setiap produk kan ada linknya masing-masing ya Kemudian ubah linknya jadi pendek Kunakan Bitly ini pilihannya Bisa diubah terlebih dahulu Kalau di Shopee sih tidak usah ya Tapi kalau affiliate marketing yang lain Misalnya seperti hosting gitu ya Itu lebih baik dipakai Bitly sih Supaya soalnya kan linknya bisa panjang-panjang Dan yang ketiga Membuat konten di media sosial Baiknya itu buat tau Sorry youtube misalnya Saya kasih contoh ini Konten di media sosial Misalnya di ini Youtube ya ini ya Apalagi sekarang youtube Sorry lagi ngetrend banget Ini contoh Yang mempromosikan apa nih Outfit ya Baju Lihat di komennya Dipin sama dia Link produk Sweeter dan kolam Ini affiliate Shopee ya Contoh yang kedua Ini dia kamera Lihat ya Di deskripsinya banyak banget Ini link affiliate semua nih teman-teman Jadi Mereka tanpa punya website Dia kan gak promosi websitenya dia Tapi dia promosi di youtube Ini juga promosi di youtube Di deskripsinya disimpan aja nih link affiliatenya Terus ini juga Si mbak ini Padahal dia tinggal di luar negeri loh Dikan anda kalau gak salah Tapi dia Makanya dia promosinya Amazon Dari Amerika Keren ya Dia target orang Indonesia Penontonnya orang Indonesia Dan dikasih link affiliate sama dia Kalau mau kamera Kayak saya Mungkin ya gitu ya Audio dan lighting Kayak saya nih Belinya disini Ini kan affiliatenya Atau di tiktok Di tiktok juga lagi rame banget nih Contohnya seperti ini ya Ini jualan kamera Ini kalau di klik di komennya Pasti ada link affiliatenya nih Tokopedia haul tuh kan bener Tokopedia Cuman saya yang lagi gak login nih Jadi gak bisa liat komen Oke Atau di facebook teman-teman Ya Jadi Di facebook ini seperti ini ya Jadi Racun Shopee Indonesia Ini kan membernya beratus ribu nih Seratus enam puluh ribu Oke Nah ini kita bisa promosi disini Tapi setahu saya Kalau racun shopee seperti ini Kita harus di moderator Moderator ya Ini jadi moderatornya seperti ini Ada tulisnya moderator Dan biasanya bayar Itu kan Slot moderator WAQ Nah Oke Oke itu ya Contohnya Contoh Promosi Affiliate Tanpa menggunakan Website Atau Kalau sudah ada uang Teman-teman Bisa juga Pakai iklan yang berbayar Tapi itu Jika uangnya Sudah cukup ya Begitu Semoga Ada pencerahan Semoga Sedikit ada Membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya